Hai Assalamualaikum bagaimana kabar kalian hari ini Hai selamat datang lagi di channelnya Bu Evi Kali ini kita akan belajar kembali tema 3 tentang benda di sekitarku subtema 2 tentang wujud benda pada pembelajaran yang ke-6 Selamat mengikuti Ada pun kegiatan pembelajaran pada video kali ini adalah Pertama melengkapi peta konsep Kedua mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya Ketiga memasangkan satuan berat Keempat mengkonversi satuan berat Kelima menimbang berat badan Keenam menuliskan pendapat tentang hidup sederhana Ketujuh menyimak cerita teman Dan yang kedelapan membuat refleksi diri tentang hidup sederhana Ada pun tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah Pertama siswa dapat menjelaskan makna istilah kata tentang perubahan wujud dengan tepat Kedua siswa dapat mengidentifikasi wujud benda dengan tepat Ketiga siswa dapat menyusun informasi tentang wujud benda dengan kalimat efektif Keempat siswa dapat menyebutkan satuan berat baku yang biasa digunakan dengan tepat Kelima siswa dapat menimbang berat dengan satuan baku Keenam siswa dapat memaparkan arti penting hidup sederhana dengan tepat Dan yang ketujuh siswa dapat menceritakan pengalaman hidup sederhana Nah apa kalian masih ingat apa saja wujud benda yang kamu ketahui Coba sebutkan sifat-sifat benda cair, benda padat, dan benda gas Beserta contohnya Masih ingat kan? Aneka benda yang ada di sekitar kita merupakan anugerah Tuhan yang maha isa Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi ya? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya pada beberapa pembelajaran yang lalu Sekarang cobalah melengkapi bagan berikut ini Coba kalian lengkapi bagan berikut ini berdasarkan wujudnya Sifatnya Dan contohnya Bu Efi kasih contoh ya Berdasarkan wujudnya Benda ada tiga Padat Memiliki sifat Wujud tetap Contohnya adalah Buku dan topi Benda cair Memiliki sifat Wujud sesuai dengan wadahnya Contohnya adalah Susu dan madu Benda gas Memiliki sifat Wujud sesuai dengan wadahnya Contohnya adalah Gas LPG Kalian bisa mengembangkan sifat benda-benda tersebut Beserta contohnya yang lain ya Nah sekarang Cobalah untuk memilih satu tempat Di sekolah atau di rumahmu Untuk melakukan pengamatan Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut Catatlah Benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut ini Kemudian Tuliskan dalam bentuk cerita Tentang wujud benda di sekitarmu Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi Semua timbangan berwujud benda padat Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ada beberapa satuan masa yang sehari-hari disebut berat Seperti Kilogram Gram Dan ons Ketiga satuan ini saling berhubungan lho Cobalah lakukan percobaan berikut Percobaan menimbang dengan timbangan kue Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram Dan gambar 3 menunjukkan bahwa 1 on sama dengan 100 gram Dari sini dapat kita ketahui bahwa 1 kg sama dengan 10 ons 1 kg sama dengan 1000 gram 1 ons sama dengan 100 gram Perhatikan tangga satuan berat baku berikut ini Kilogram Hektogram Dekagram Gram Desigram Sentigram Miligram Jika naik 1 tingkat atau tangga Maka dibagi 10 Jika turun 1 tingkat atau tangga Dikalikan 10 Dari sini Dapat kita gunakan Untuk memprediksi satuan berat Pada kehidupan kita sehari-hari Nah sekarang Kalian dapat menentukan Satuan berat yang tepat Untuk soal-soal berikut ini Mari berlatih menimbang badan Timbanglah berat badan anggota keluargamu Secara berat badan Secara bergiliran ya Kemudian catat hasilnya di dalam tabel Urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat Apakah kalian tahu apa itu hidup sederhana Apakah kalian sudah menjalani gaya hidup sederhana Lani sering membantu ayahnya menjaga toko Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan Orang tua Lani cukup berada Namun Lani anak yang sederhana Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta Coba kalian diskusikan dengan temanmu Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Coba tuliskan pendapatmu Diskusikan bersama temanmu Tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari Tuliskan dalam bentuk cerita Nah disini terdapat pernyataan tentang hidup sederhana Coba kalian beri centang tentang pernyataan tersebut Apakah kalian setuju, ragu-ragu atau tidak setuju Demikianlah pembelajaran kita kali ini Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat Tetap semangat belajar ya Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum